Masih berada di channel Jawa Tengah, Inspirasi Jawa Tengah. Saya bersama dengan Pak Bupati Padi, Pak Haryanto, SHMM, MSI, Pak Bupati. Mungkin Pak Bupati ingat bahwa saya pernah menerbitkan buku 100 Tokoh Inspirasi Jawa Tengah. Bapak termasuk ada di sini, dan saya dulu pernah janji bahwa saya akan mewawancarai penyendengan untuk di televisi, tetapi kemudian ada corona, sehingga itu tidak bisa dilanjutkan. Maka ini mudah-mudahan menjadi pengganti, karena Bapak salah satu tokoh yang menjadi inspirasi Jawa Tengah. Saya tertarik kepada tadi Pak Haryanto mengatakan bahwa Padi sudah zona hijau untuk corona. Itu bagaimana Pak, supaya kita semua menjadi lebih lega, mungkin bisa dijelaskan. Baik Pak Bambang Sadono, jadi awal mulanya ini grafik Padi ini juga cukup tinggi, baik OTG maupun PDP yang positif. Karena OTG maupun PDP yang positif ini kan bukan asal-muasalnya, bukan dari kejadian di Padi. Itu semuanya adalah dampak dari luar daerah. Ada yang dari... Apakah itu dampak dari, mohon maaf, Almarhum Pak Imam Suroso itu ya, yang anggota DPR dari Padi itu? Betul, betul sekali, mohon maaf, betul sekali. Jadi dampak dari itu kan baru, Alhamdulillah mulai dokternya, kemudian juga yang dekat-dekat itu, semuanya sudah dinyatakan negatif semua. Kemudian ada yang OTG itu adalah dampak dari tablik akbar di Goa. Itu juga ada itu, kan ada pernah jamaat tablik akbar di semua Jawa Tengah itu kan ada itu. Itu Alhamdulillah juga dengan berkat upaya dan yang kita lakukan pemerintah. Jadi setelah itu kita telusuri, kemudian kita, apa itu, isolasi, karantina. Kita karantina, kita siapkan di Hotel Sabin itu, yang difasilitasi oleh Pak Wakil Bupati. Itu Alhamdulillah semuanya bisa, apa itu, bisa teratasi. Sehingga akhirnya, jadi langkah-langkah yang kita, seperti kemarin, pada waktu menjelang hamin satu lebaran, saya juga mengadakan turun sendiri, mengadakan rapid test di sualayan. Tadi kan ada sualayan tiga yang besar, toko sualayan ada, luwes, kemudian yang satunya adalah surya baru. Saya acak, itu saya acak, rapid. Dan Alhamdulillah semuanya negatif. Bahkan yang sering di, apa itu, di pojokan itu kan petugasnya kasir. Kasirnya itu ada sebelas, semua kasir saya rapid semua. Dan semuanya juga negatif. Ini nanti minggu depan saya beralih ke pasar-pasar, semua pasar. Pasar saya ambil nanti rencana minimal 100, 100 sampling. Itu tujuannya adalah jangan sampai nanti, kalau misalnya ada yang reaktif. Karena yang reaktif belum tentu itu nanti hasil swab-nya positif, Pak. Karena banyak yang reaktif kita, apa itu, kita swab, ternyata juga negatif. Misalnya seperti pegawai saya, tenaga kesehatan saya itu reaktif, tapi setelah di swab juga negatif. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan adalah kerjasama, Pak. Baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa sama sekali sekarang di parti tidak ada yang positif COVID, Pak, ya? Betul. Sekarang sudah. Karena kemarin dari beberapa yang terkena dampak itu sudah dinyatakan negatif, sekarang sudah aman. Namun demikian kami bukan semata-mata terusan apa itu, percaya diri, karena itu kan kekhawatiran yang orang yang dari luar daerah. Seperti ini, Pak. Kemarin saya datangkan pegawai migran Indonesia, paling banyak asa Jawa Tengah, 75 orang dari Itali, dari Hongkong, dari Malaysia, dari Jepang, dan lain-lain. Itu sekalipun dia sudah dinyatakan negatif, apa itu, rapid testnya. Tetap hari minggu depan setelah satu minggu ini, saya rapid test lagi. Agar... Itu orang asli parti, Pak, ya? Orang asli parti. Orang asli parti di luar negeri. Kemarin kebetulan kan bareng-bareng dipulangkan ini. Nah, kebetulan sejawa Tengah yang paling banyak itu adalah dari parti. Sehingga tidak hanya sekali dirapit test pada saat dia mau pulang maupun di bandara itu, tapi setelah pulang pun juga saya rapid. Seperti kemarin, yang kena PHK dari Bali, ya? Ada Bali itu ada sekitar 70-30 tujunan PHK. Terus yang tahap kedua ada 16 lagi PHK. Itu juga semua saya rapid. Dan rapid ini enggak bayar, Pak. Rapid ini kita biayai dari pemerintah daerah. Kalau bayar sendiri, paling enggak habis Rp350.000. Itu. Baik, Pak. Jadi kalau begitu bisa disimpulkan bahwa Pak Pati sudah siap untuk memasuki normal baru, Pak, ya? Ya, karena saya tidak PSBB, Pak. Jadi saya tetap selama ini dengan physical distancing dan social distancing. Jadi kalau yang saya gelorakan adalah semua masyarakat memakai masker. Karena saya membuat masker juga ratusan ribu. Bahkan desa-desa saya suruh menganggarkan membuat masker dari dana desa. Dana desa kan ada petunjuk dipergunakan untuk beli APD. Dipakai untuk BLT. Nah, itu kita manfaatkan desa-desa itu untuk membuat masker, kita bagikan ke masyarakat. Jadi kalau new normal, ini memang saya juga masih kita kajian yang begitu, apa itu, mendalam. Karena apa? Karena kalau nanti kita itu mengendalikan masyarakat kan juga cukup susah, Pak. Jadi, apa itu, tidak seperti yang kita bayangkan. Karena konsep itu bagus. Karena untuk new normal ini biar ekonomi kan tidak. Apa itu tidak terganggu. Tapi justru parti ini, Pak, keberkahan bagi warga petani. Karena apa? Pensuple beras itu di mana-mana itu di parti, Pak. Bahkan BKI dari parti, Jawa Timur dari parti. Itu gara-gara ini petani kita ini tidak ada yang ngeluh karena apa? Hasil panen yang pertama bagus, ini hasil panen yang kedua cukup bagus. Nanti Pak Bambang Sardono boleh muter-muter di parti ini, panen yang MT kedua cukup bagus. Jadi makanya tidak banyak gejolah. Jadi kalau begitu, seberapa besar, Pak, dampak corona ini ya? Kalau petani bagus, tapi kalau mungkin industri atau mungkin kegiatan lain, seperti apa di Padi, Pak? Ya kalau dampaknya jelas, Pak, industri pastilah. Tapi kita kan punya apa itu, punya ada dua pabrik besar itu, khususnya kacang Garuda sama kacang Kelinci, itu kan tidak begitu terasa. Karena itu produknya produk makanan. Produk makanan bisa ekspor kemana-mana. Dan kita juga sama physical distancing, social distancing. Jadi tidak begitu berdampak. Nah, perikanan juga tidak begitu berdampak. Dijuanan kan perikanan, itu juga masih. Hanya saja yang wisata ya, wisata. Kemudian perhotelan, itu jelas berdampak. Jadi ada beberapa yang berdampak. Tapi ada yang kemarin saya mengalokasikan pelaku MKM. Saya alokasikan anggaran dari APBD, kita support itu hampir setengah M. Itu agar pelaku MKM ini tetap jalan. Dia membuat produk-produknya, makanan, masker, dan lain-lain. Itu kita bagikan gratis ke petugas kesehatan. Jadi saya memberikan, men-support ke UMKM, tapi UMKM dibantukan, pelaku UMKM dibantukan kepada petugas kesehatan gratis. Nah ini... Jadi artinya dibeli gitu Pak ya? Produknya dibeli oleh... Produknya dibeli oleh pemerintah daerah lewat dinas kooperasi. Namun dari UMKM ini dibantukan oleh tujuh rumah sakit swasta, dua rumah sakit negeri, 29 puskesmas, dan petugas kesehatan yang lain. Kita bagikan gratis dalam rangka untuk menambah imun, Pak. Ya, itu satu langkah, dua hasil, Pak. UMKM-nya terbantu, tapi untuk kesehatannya juga terbantu. Pak Bupati, ini kita kan arahnya kalau sudah mulai reda corona, ini kan ke new normal tadi ya, Pak. Mungkin tidak pertumbuhan ekonomi, tapi mungkin pembangkitan ekonomi dulu ini. Ini kira-kira apa langkah Padi yang mau dilakukan, Pak? Ya, kalau kami sudah barang tentu karena Pak Bupaten Padi ini kan masih pada bertumbuh pada pertanian dan perikanan. Jadi kalau kami men-support pertanian, perikanan, dan UMKM. Jadi kalau menurut saya, ya tidak terlalu berat, Pak. Karena bagaimanapun juga, kalau pertanian ini kan itu dengan bantuan-bantuan yang sudah ada selama ini, dan kita dorong untuk hasil produksi bisa terjual dengan stabil, itu saya pikir ya tidak ada persoalan. Nah, hari ini juga kemarin minta izin, mulai hari ini tebang tebu, Pak. Besok hari ini, tanggal 30 ini mulai tebang tebu. Kalau kemarin kan saya sarankan social distancing, physical distancing. Hari ini kan sudah agak menurun, saya izini, tetapi pakai protokol kesehatan. Ini juga menggerakkan ekonomi. Itu ribuan pendual makanan, kemudian ribuan armada, kemudian ribuan pekerja, sehingga pekerja kasar, kemudian menggerakkan, apa itu, paling enggak itu 3-4 bulan nanti itu operasional. Itu ditayu, Pak, ya? Untuk melayani publik? Tayu sama terangkil. Tayu sama terangkil. Dan hasil, ini harga gula ini bagus, Pak. Harga gula ini stabil, 12, HET-nya 12.500, di pasaran sampai 19 sampai 20. Sehingga ini petani yang corona, khususnya corona ini, yang tidak berdampak itu adalah pertanian sama petuguran. Jadi kalau ekonomi, insya Allah, ya mudah-mudahan kalau pertumbuhan, memang agak terganggu, Pak, jelas, Pak. Tapi kalau mudah-mudahan bisa bertahan hidup, itu ya paling enggak, itu sudah tidak cukup bagus. Baik, Pak Bupati, mendengar apa yang disampaikan Pak Arianto ini, kita agak optimis lah. Artinya tidak terlalu parah, ya, minimal di Kabupaten Padi, gitu lah. Sudah-mudahan bisa memberi semangat kepada yang lain untuk tetap bertahan, tetap ada yang bisa dipertahankan dari sisi ekonomi masih cukup baik. Mungkin Pak Bupati ada semacam, apa ya, ide atau usulan atau gagasan, baik yang ingin disampaikan kepada komentar yang ada di atas, atau pihak swasta, atau kepada masyarakat. Silahkan, Pak Bupati. Ya, baik, Pak Bambang. Jadi penanganan COVID-19 ini ya, COVID-19, itu memang kita tidak bisa dilaksanakan secara sendiri. Kita harus bersama-sama melibatkan dari berbagai unsur. Dan juga tidak bisa kita tangani dengan cara emosional. Kita harus, apa itu, dengan suasana yang, pemikiran yang jernih. Kemudian, andai kata, toh misalnya ada program-program dari pemerintah pusat yang sekiranya mungkin ada New Normal dan lain-lain ini, perlu memberikan kajian yang mendalam. Mungkin daerah tertentu yang sekiranya memang, apa itu, dipakai untuk acuan. Karena apa? Karena kalau nanti sudah dibuka, itu sudah barang tentu pengendalian ini adalah sulit. Dan kita harapkan benar-benar dari TNI dan Polri, ini juga betul-betul bisa, apa itu, bisa mem-big up dalam hal ini. Karena takutnya masyarakat itu, takutnya kalau dengan Satpol PP itu tidak begitu, Pak. Takutnya adalah dengan TNI dan Polri. Kalau TNI, Polri itu sudah ada maklumat, ada apa, itu kan biasanya kan, apa itu, mematuhi itu. Jadi mudah-mudahan dengan upaya-upaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah ini sinergi. Jadi tidak saling menyalahkan dan tidak saling maidu. Karena semuanya ini, semuanya pasti jenuh dalam rangka menangani ini. Tapi apa boleh buat? Karena kita ini menyelamatkan kesehatan masyarakat. Begitu, Pak Bapak. Baik, Pak Bupati, terima kasih. Ini akan mungkin bisa memberi semangat kepada daerah-daerah yang lain, bahwa ternyata Pak Bupati minimal bisa cukup bertahan di tengah epidemi corona ini. Selamat bekerja, selamat berjuang. Salam untuk teman-teman, walaupun belum bisa ketemu langsung. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menjalani era yang mungkin tidak begitu mudah ini. Sekali lagi terima kasih, Pak Bupati. Mudah-mudahan kita masih tetap berkomunikasi melalui channel Inspirasi Jawa Tengah ini. Jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa di-tekan loncengnya supaya kita bisa kirim video-video berikutnya mungkin dari pengalaman dari daerah-daerah lain. Terima kasih, mumpung masih suasana lebaran. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.